Ya, kalau Munika kan insya Allah ya, saya gak tau kapan, yang tau hanya dia dan Tuhan dan Alisa. Nah Bun, sedikit dong Bun soal pemerintahan Al, yang katanya Munika itu seperti apa? Oh ya, kalau Munika kan insya Allah ya, saya gak tau kapan, yang tau hanya dia dan Tuhan dan Alisa, itu aja sih. Jadi doain aja, tapi insya Allah rencana ke sana ada. Oh ada, katanya Munika siri itu bener? Ya enggak lah, enggak lah sama sekali. Yang bikin berita siapa tau? Nah itu lah, banyak sih berita-berita yang katanya Munika siri, gitu. Kan katanya. Tapi Bunda gak setuju ya kalau Nikah siri ya? Nih, sebentar, Nikah siri atau Nikah agama? Nikah agama. Kalau saya Nikah agama gak ada masalah. Nah, nikah siri kan rahasia, beda. Jadi buat saya, saya dulu juga pernikahan pertama dengan Mas Dhani kan nikah agama, jadi ya buat saya gak ada masalah sih. Tapi emang... Toh ya bedanya nikah agama sama nikah negara apa sih? Bedanya mau kertas, kertas doang kan, kertas yang pencatat doang kan. Bun, tapi Bunda sendiri menyetujui kalau nikah muda nih si Al nih? Saya juga nikah muda dulu, Bapaknya juga nikah muda, gak ada masalah sih. Tapi Al juga udah gak muda, oh 24, Bapak Andrew nih kan umur 24. Ini udah umur 24, fine, gak ada masalah sih. Berarti ada rencana dalam waktu dekat tahun ini atau... Belum tahu. Belum tahu itu. Surprise. Surprise, tapi emang udah keserius ini berbuang. Insya Allah plannya kesana, doain aja mudah-mudahan ya sampai halal. Restunya gimana mungkin udah sejauh mana? Insya Allah, ya gak tahu. Ya restu itu kan pasti kita merestui, tapi kan gak tahu perjalanan jodoh. Jalanin aja. Abdul Kotir Jailani aja. Al gimana minta izinnya sama Bunda nih Bu? Ya pasti semuanya sudah, kalau misalnya punya pacar itu pasti kan menunjukkan ke orang tuanya ya untuk mengenalkan. Dari awal kalau saya gak suka, saya akan bilang enggak gitu. Dengan bilang iya kan artinya udah mau keserius, gak perlu pertanyaan lagi gitu. Dan yang penting anaknya happy. Buat saya yang penting saya gak mau ngatur-ngatur anak-anak, yang penting yang jalanin juga anak-anak. Ya silahkan anak-anak jalanin. Kita cuma kasih restu aja. Kamu kan Bu sendiri juga pengen nikah mudah. Ya itu kan cuma wacana doang ya. Kalau dulu wacana ya. Kalau Al emang udah sampai serius itu. Ya aku gak tahu yang namanya perjalanan hidup siapa yang mau nikah duluan. Tapi yang pasti kita gak pernah tahu kalau si duluan atau Al dulu gak tahu. Atau jangan-jangan Al duluan nanti. Mungkin harapan atau doanya buat Al sendiri yang memiliki rencana serius itu seperti ini. Apa? Harapan. Harapannya Bunda. Harapannya ya untuk apa ini? Untuk kedepannya, untuk masa depannya. Kalau mau nikah gitu atau doanya seperti apa. Ya pasti aku dalam setiap doa pasti menyematkan kata-kata yang positif. Dalam artinya begini. Misalnya lu minta kepada Allah tuh keberuntungan. Nasib yang baik. Terus kesehatan. Kebahagiaan. Keharmonisan dengan siapapun. Kemudian jauhkan dari orang-orang yang jahat. Ya kan. Makmurkan. Bahagia. Kan jadikan mereka yang soleh. Ya kan. Jadikan mereka ahli sedekah. Al ibadah. Itu termasuk dalam rangkaian doa. Ada pesan apa mungkin yang Bunda ini kalau nanti nikah. Seperti ini. Seperti ini gitu kan. Rasanya gak perlu dipesanin ya. Kalau hidup tuh jalanin aja. Itu tadi. Abdul Kotir Jailani aja. Gak pernah ada pesan-pesan. Karena kita gak pernah tahu ujian di depan seperti apa. Yang pasti hidup itu hari ini kemarin dan esok. Jalanin aja. Karena sama aja. Berarti gak pernah ngasih tahu kriteria. Kalau misi itu seperti ini. Atau seperti ini itu ada. Yang pasti yang baik lah gitu loh. Jangan tiba-tiba anaknya gak menghormati orang tua. Atau misalnya anaknya tiba-tiba. Apa namanya itu. Kalau ngomong suka ngaco. Jangan. Atau misalnya memang kelakuannya buruk juga jangan. Itu aja sih. Tapi buat saya. Selama anaknya bahagia. Dia dengan siapa aja gak ada masalah. Karena yang jalanin dia. Toh dia maju mundurnya. Dia yang ngerasain itu. Karena aku sendiri dulu gak mau dikekang. Jadi aku gak pernah mau ngekang anaknya. Kalau gue tahu udah berapa lama hubungannya? Ini terakhir. Ini terakhir. Berapa lama hubungan Al sama pacarnya? Ya. Saya gak tahu ya berapa tahun deh. Yang pasti udah lama sih gitu. Bunda saya lihat konten Maya Alilu TV. Bunda katanya ngasih kue ke Safiya itu. Gini ya. Gini ya. Anak-anak kan. Gak usah dijawab dong. Gak usah dijawab ya. Gak usah ya. Gak usah ya. Harus aku, enak deh. Jarang-jarang ketemu belum dong. Gak usah saya punya dari kanal. Gak usah. Gak usah dong. Emang sengaja BK gitu kan gitu. Tapi gak. Emang bener gak kirim kue buat Mak Safiya ya? Ada deh. Udah bener. Udah jawaban dong ada deh. Ntar jawabnya di podcast ya Mbak. Terima kasih.